Bank Hercules ini melaksanakan kegiatan sosial di mana-mana. GRIP ini di Jakarta, maut di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Sudah lama, maut di Sulawesi, maut di Sumatera. Jadi GRIP ini bukan organisasi yang baru muncul. Dan saya mengenal sosok Hercules, orang sering berprasangka buruk, negatif. GRIP, padahal beliau ini sudah banyak berbuat. Termasuk mendirikan sekolah, memberikan anak-anak yatim piatu menyantuni dari usaha beliau. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan-ketakutan saudara-saudara saya, misalnya di Kalimantan, tidak usah takut, mari datang bersama. GRIP ini silahkan, bukan hanya untuk orang NTT, bukan hanya untuk orang Peloba Mora. Dimanapun mereka ini, tetap namanya dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Kami dari Dewan Perwakilan Pusat Raskat Pemuda Melayu sangat menyambut baik. Atas datangan, merupakan Haji Hercules. Jadi kami, untuk GRIP, kami harap GRIP bisa merangkul semua suku agama, ras. Jadi GRIP di sini tidak memandang suku agama dan ras. Jadi semuanya boleh bergabung. Maksud kami dari Raskat Pemuda Melayu juga menyambut baik. Demikian itu pernyataan Sekjen MADN Jakobus, Kumis, dan Ishak selaku Panglima Muda DPP LPM. Belum lama ini di Pontianak, saat bersilaturahmi langsung dengan Hercules selaku Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya. Menurut Jakobus, GRIP Jaya adalah Ormas yang telah banyak berbuat kegiatan positif seperti bakti sosial di Kalbar. Terkait penolakan dari gebungan Ormas akan kehadiran GRIP Jaya di Kalimantan Timur baru-baru ini, Hercules menanggapi itu hanya kabar hoax. Karena kepengurusan GRIP di Kaltim menurutnya sudah ada dan sudah dibentuk. Hercules menegaskan bahwa sejarah dibentuknya GRIP Jaya adalah untuk mendukung Gerakan Prabowo sebagai calon presiden saat itu. Muncul di Kalimantan Timur itu, sebenarnya kita anggap itu hoax aja. Di Kalimantan Timur itu sudah ada GRIP. Bukan sekarang ini baru kita mau bentuk, kita mau bangun GRIP, bukan. GRIP itu, kita bentuk GRIP itu sudah 20 tahun yang lalu. Dan GRIP itu bangun dan kita bentuk, itu untuk pendukung setianya Pak Presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto.